Oke kita sekarang lagi di ragunan Jadi keragunan ini tuh tiket masuknya murah banget 4.000 doang Tapi harus pakai kartu bank DKI ya Harus pakai kartu bank DKI Dan pas masa PSBB ini yang boleh masuk cuma yang berkat TP DKI Jakarta Terus nah karena kebun binatang ragunan ini luas banget Jadi kita kelilingnya pakai sepeda Tadi pas dipintu masuk sebelah kiri langsung tempat sewa sepeda Dia sewa sepedanya itu Kalau sewa sepeda yang single 10.000 Terus sepeda yang tandem kayak gini nih 15.000 Tapi lebih capek lagi kalau harus keliling jalan kaki Jadi rekomendasi banget kalau harus pakai sepeda aja Oke sekarang kita lagi di kandang Di tempatnya burung pelikan Jadi burung pelikan itu tuh Ini penjelasannya Burung pelikan itu tuh makanannya Kayak namanya pelikan Jadi makannya ikan Jadi tuh Kelompok burung pelikan Dia makannya ikan Nih makanannya sih ini Sekarang kita lagi di Kandang burung merak Burung merak hijau Jadi burung merak hijau ini tuh Ciri khasnya ya bulunya warna hijau Terus panjang dari burung merak ini bisa sampai 300 meter Gila panjang banget Kayak gini ini udah lumayan panjang ya Kalau dia mekar tuh Ekornya keren banget Tapi ini lagi gak mekar ekornya Oke lanjut lihat-lihat burung dulu kita Karena kandang burung Eh kandang burung Ini kandang kan ya namanya Karena kandang burung itu yang paling dekat Sama pintu masuk Sekarang kita di kandang burung Nurikonur Jadi burung Nurikonur itu Itu dia Warnanya warna-warni Kuning, orange, hijau, putih, merah Jadi keren banget burungnya Warna-warni gitu Di samping burung Nurik Tempat burung Nurik Ada burung kakak tua Abu Afrika Di samping kakak tua Abu Afrika Ada kakak tua Galah Yang warna badannya tuh pink Kalau kakak tua Abu Afrika Dan warna abu-abu Nah yang ini warnanya pink Di samping kakak tua Ada burung betet kalung Jadi burung ini tuh Warnanya hijau, kuning Pink, putih, hitam Keren banget Oke Sekarang kita lihat Ayam kapas Jadi ayamnya tuh warnanya putih Terus Kayak beda gitu sama ayam-ayam pada umumnya Oke dinamain ayam kapas Karena bulunya itu Halus kayak kapas Tuh ada dua Kandang burungnya luas banget Dan di depan kandang burung Ada Kandang orangutan Di sebelah sana tuh Nah ntar kita kesitu Buat lihat orangutannya Oke kita jalan nyebrang Kita jalan nyebrang Lihat Orangutan Tempat orangutannya tuh keren banget loh Jadi ini Orangutan Kalimantan Nah Itu dia lagi Santuy Lagi makan kayaknya Lagi makan siang Itu Itu gaya apaan ya Cuy Lu lagi pose gaya apaan cuy Hai Kamu gak ada temen ya Di dalam ya Biasanya tuh Di kandang-kandang gitu Di kebun binatang Binatangnya tuh Ada temennya Tapi gak tau tuh Kasian orangutan yang ini sendiri Gak dikasih temen Jadi Kalo kalian ke kebun binatang tuh Terus kalian ke kandang binatang apapun Jangan pernah ngasih makan Hewan-hewan yang ada disitu Alasannya Kalo kalian kasih makan Nanti itu akan menyebabkan Gangguan Kesehatan pada satwa tersebut Di sebelah kandang orangutan Kalimantan Ada Kandangnya Beruang Sri Lanka Tapi Beruangnya mana ya Oh itu tuh Beruangnya tuh Tapi yang ini bukan beruang Sri Lanka Ini beruang hitam Amerika Jadi Beruang hitam Amerika ini Adalah beruang hitam yang paling kecil Dari Amerika Utara Kalo yang Kecil aja Ukurannya udah segitu Apalagi yang gede ya Oke Sekarang Kita jalan buat ngeliat Harimau Sama Macantu tuh Oke Kita lagi di depan kandang Beruang Madu Jadi Beruang Madu ini Panjang tubuhnya bisa Dari 1 meter Sampai 1,5 meter Terus Berat badannya 22 kilo Sampai 65 kilogram Lagi ngapain tuh dia Lagi pup dong Kencing lagi Eh buset deh Gak sopan buat deh Kata dia nih rumah gue juga Suka-suka gue Mau ngapain ya Oke Oke di depan kandang beruang madu Ada kandang linsang Sama kandang kucing hutan ya tadi ya Kucing hutan Salah Bukan harimau Singa Bedanya Bedanya singa sama harimau apa ya Stripnya ya Kalau singa gak ada strip-stripnya Kalau harimau ada strip-stripnya ya Oke ini kandangnya Itu dia Singanya Lagi pada ngadam semua Karena panas Oke jadi singa Yang ada disini tuh Singa jenis singa Afrika Panjangnya bisa sampai 2,7 meter Terus berat badannya Bisa sampai 200-250 kilogram Gila Berat banget ya Sebelah kandang singa Ada kandang harimau Sumatera Tapi harimaunya Lagi bobo Harimaunya lagi ngadem Sekarang kita jalan Buat Ngeliat Gajah Oh kecematan gitu pesawat Gajah Terus di depan kandang gajah Ada kandang Rusa Jadi ini gajah Sumatera Jadi Gajah Sumatera ini Merupakan Memalih ada erat Yang paling besar Jadi beratnya itu Bisa sampai 5.300 300 kilogram Gila berat banget kan Kandang gajahnya Ada dua Yang satu Di bawah situ Yang satu Di sini Yang lebih banyaknya Terus di depan Kandang Sumatera Di situ Ada Kandang Rusa tutul Tapi rusanya Lagi pada di depan Di belakang sini Nggak kelihatan Nanti kita ke depan Bedanya Rusa jantan Sama betina Kalau Rusa jantan itu Panjangnya bisa sampai 90 cm Kalau betina 75 cm Dan beratnya juga beda Kalau betina Cuman sampai 45 kg Kalau jantan Beratnya sampai 75 kg Di sebelah Rusa Ada Sita Tunga Nah Sita Tunga Bedanya Sama Rusa Mereka tuh mirip-mirip Bedanya Sita Tunga tuh Warna hitam Sementara Kalau Rusa Warna coklat-coklat Gitu Ternyata Kandang gajahnya Ada lagi Di atas Kandang Sita Tunga Tadi Ada Kandang gajah Sumatera lagi Nah disini Kandangnya Lebih gede gitu Dan lebih Terbuka Oke Sekarang kita Ada di Kandang jerapa Jadi jerapa itu Badannya Warna Coklat Terus Lehernya Panjang Panjangnya Bisa Sampai 2 meter Sampai 2 meter Setengah Ini jalan Mau ke Kandang zebra Jalan disini tuh Sejuk banget deh Tapi kalau kalian Pakai sepeda Keren Kalau jalan-jalan Jalan kaki mah Capek Enak juga sih Cuma capek Tapi kalau pakai sepeda Lebih Nggak capek Lebih nyantai Apalagi sepeda tandem Terus duduk di belakang Jadi gue Nggak pedal gitu Gue tinggal Gue tinggal Jalan aja Jalan aja Jalannya keren Sejuk Dia mau muterin Dia muterin ini Iya Tadi kan kita dari Kandang Jerapah Jerapahnya itu Tuh yang tadi Ternyata Zebranya tuh Di sebelahnya Disini Kita udah muter Jauh banget Oke itu dia Zebranya Tempatnya Sejuk banget Terus sepi Karena sekarang Masih PSBB Transisi Jadi kapasitas Orang yang masuk Di ragunan ini tuh Cuman dibatasin Cuma 2000 orang aja Perhari Terus yang masuk Juga Cuma yang berKTP DKI Oke kita udah Di kandang komodo Jadi komodo itu Adalah Hewan endemik Indonesia Panjangnya Eh dia adalah Kadal terbesar Di dunia Panjangnya 2-3 meter Terus Beratnya bisa Sampai 70 kg Gue nggak hafal Jadi baca aja Muka komodonya Kayak sedih gitu Kayaknya Disedih Pertama Nggak ada temen Di kandang sendirian Terus kedua Nggak bisa pulang kampung Ke pulau komodo Gara-gara Pulau komodonya Udah mau dijadiin Jurassic Park Kasian dia Mikirin temen-temennya Di sana Di sebelah Kandang komodo Ada Kandang burung untak Itu dia Ter gede banget Jadi burung untak itu Burung besar Dengan ketinggian Bisa sampai 2,5 meter Oke Kayaknya udah mau hujan Jadi videonya Sampai disini aja Kita udah keliling-keliling Ragunan Kayaknya sih Udah 90% Hewan disini Kita udah liat Dan Waktunya udah nggak cukup Udah menghujan Jadi videonya Sampai disini aja Thank you for watching I will see you Next time Bye-bye Bye-bye